Intro Memperingati hari warisan dunia dan peringatan hari buku sedunia Balai Polestarian Situs Manusia Purba Sangiran Mengadakan puncak acara tersebut pada Minggu 23 April 2017 yang dilaksanakan di Menara Pandang Sangiran Hari warisan dunia yang diperingati setiap tanggal 18 April mempunyai arti penting bagi cagar budaya maupun situs yang ada di Nusantara Karena dengan adanya momen tersebut, masyarakat makin menyadari adanya peninggalan masa lampau yang harus dijaga kelestariannya Makin berkembangnya zaman dan teknologi, sangat mudah untuk mengenal informasi tentang cagar budaya ataupun situs yang ada di sekitar kita Namun, tidak sedikit pula yang menggunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan pribadi tanpa adanya izin dari pihak terkait Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk saling menjaga situs dan cagar budaya yang telah diwariskan kepada kita Kebetulan Alkambilan ini bisa terlaksana dengan baik Dan perkumpulan kami ini, saya sebagai ketua perkumpulan pelestarian situs dan budaya sangiran Yaitu 5 kloster, yaitu 1 kloster kerikilan, 2 kloster ngebung, 3 kloster manyerjo, 4 kloster bukuran, dan 5 kloster layu Di sini merupakan supaya terangkat wisatanya di Sangirani selama ini sudah terkenal di dunia Biar tambah terkenal dan wisatanya lebih demen-demen dulu yang belum tergali kita bisa tergali Masalahnya apa? Saya punya ide kerjasama sama BPSMPS dari Dinas Pariwisata Semuanya itu membuat pemetaan untuk wisata sangiran itu biasanya cuma lihat fosilnya saja di sangiran Sekarang mana tempatnya? Dan ini nanti pemetaan kami itu ada pendukungnya wisata sangiran Seperti tempat penemuan fosil, tempat penggalian ilmuwan-ilmuwan, presi seperti kerjasama Indonesia, Filipina, Perancis, dan negara-negara lain Yaitu di Museum Nano, khususnya di daerah Dayu Yang kedua, waktu saya, kebetulan saya itu sejak kecil ikut penelitian para ilmu-ilmu sedunia Jadi saya, betapa pentingnya situs sangiran itu harus dilestarikan, harus diuri-uri Kita mentransfer kepada generasi kita atau generasi muda Supaya pentingnya di sangiran itu situs harus dilestarikan dan dibudayakan supaya digembar-gembarkan Supaya masyarakat tahu situs sangiran betapa pentingnya Supaya satu-satunya di dunia sangiran itu yang singkapan tanah apapun yang paling komplit Penemuannya itu kurang lebih 70% ditemukan di daerah sangiran Kedua, waktu itu tahun 1991 saya juga ikut penelitian sama François Semah, orang Perancis Yaitu sampai sekarang masih penelitian dilanjutkan di Dayu, yaitu di Ngebung waktu itu Tahun 1991 itu ditemukan artifak-artifak dan jejak manusia purbanya Makanya penelitian-penelitian sampai sekarang tidak ada tintinya Jadi berlanjut-berlanjut-berlanjut sampai sekarang Makanya itu sangiran potensial Memang dilirik di dunia sangiran itu Jadi khususnya untuk penelitian baik tanah pun lapisan tanah Apa biografinya maupun benda-bendanya Yang ketiga sangiran merupakan kobah, dulunya kobah menjadi lautan Jadi dulu ada lautan, ada rawa-rawa, ada daratan Jadi sangat komplit untuk penelitian dan ilmu pengetahuan Khususnya ilmu arkeologi, antropologi, dan geologi Bersama dengan Hari Warisan Dunia Diperingati juga Hari Buku Sedunia dengan tujuan agar masyarakat di era teknologi gadget Di mana segala informasi bisa diakses dari manapun diharap tidak melupakan arti dari sebuah buku Peringatan Hari Buku Sedunia ini merupakan bentuk penghargaan dan kemitraan Antara pengarang, penerbit, distributor, organisasi perbukuan Serta komunitas-komunitas yang bekerjasama mempromosikan buku Kepada masyarakat luas agar gemar membaca buku Dengan membudayakan gemar membaca buku BPSMP Sangiran mendirikan taman bacaan masyarakat dengan tema literasi pusaka Sangiran Jadi kami dari pihak Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Ini mendukung apa yang sudah dilakukan oleh komunitas masyarakat Oleh perkumpulan masyarakat pelestari situs dan budaya Sangiran Jadi pada pagi hari ini merupakan rangkaian kegiatan dari peresmian rumah baca Sangiran Dalam rangka peringatan Hari Warisan Dunia dan Hari Buku Sedunia Jadi ada beberapa kegiatan yang dalam memeriahkan Hari Warisan Dunia itu dipadukan Kemarin sudah dilakukan gerak jalan santai dan lomba mewarnai para tingkat SD dan paut Jadi ini salah satu langkah yang bersama-sama kita lakukan dengan masyarakat Di dalam mencerdaskan atau mengembangkan, menyampaikan informasi pengetahuan kepada masyarakat Dan rumah baca ini merupakan salah satu transfer ilmu pengetahuan Khususnya ilmu yang ada di Sangiran ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Sangiran Semoga dengan harapan mereka mengetahui bahwa di tanah mereka itu ada situs Yang sudah termasuk ke dalam situs warisan dunia Dan mereka juga bisa untuk melestarikan di dalam pelestarian situs Sangiran itu sendiri Saya rasa itu cukup Dilanjutkan dengan acara talk show diantaranya Talk show gerakan konservasi berbasis komunitas rumah baca Sangiran Dan ikhtiar gerakan sadar lestari pandu pusaka Sangiran Talk show literasi pusaka Sangiran Talk show wisata edukasi Sinambung Talk show tour de Sangiran dan ekskursi arsitektur Dan talk show literasi budaya dan inisiatif jejaring literasi pusaka Joglo Semar Terkait dengan perayaan warisan dunia tahun 2017 ini Kami sangat mengharapkan pelibatan publik Partisipasi publik Peran serta publik Sehingga tidak hanya pemerintah yang merayakannya Tetapi juga masyarakat ikut menjaga seluruh warisan dunia kita Untuk posisi pelindungan dan pelestariannya Posisi pelindungan dan pelestarian warisan dunia Sangat dibutuhkan Karena itu adalah satu alas Satu fondasi untuk pembangunan ramah lingkungan Untuk pembangunan yang berkelanjutan Dengan demikian perayaan warisan dunia tahun 2017 ini Mengandung makna Bagaimana warisan dunia Baik yang telah ditetapkan oleh UNESCO Sebagai warisan dunia Sebagai World Heritage Katakanlah seperti Borobudur Yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia Candi perambanan Di seluruh kompleksnya Kemudian juga Sangiran Manusia Purba Yang ada di Seragen ini Kemudian juga Subak Sistem irigasi dan pertanian di Bali Ini diharapkan ekosistemnya bisa berjalan Tidak hanya pemerintah yang melindungi Tidak hanya pemerintah yang memberikan pemajuan dan pelestariannya Tetapi masyarakat yang melakukannya Contohnya pada hari ini di Seragen Hari perayaan dunia tahun 2017 Itu justru ketua penitiannya dari LSM Dari lembaga swadaya masyarakat Dari komunitas masyarakat Dengan demikian Kami dari Direkturat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Republik Indonesia Tidak lain Bagaimana warisan dunia ini benar-benar Menjadi milik masyarakat Oleh, dari, dan untuk masyarakat Termasuk juga Pemanfaatannya oleh masyarakat Peningkatan kesejahterannya Diterima oleh masyarakat Kemudian sekaligus dia menjaga Melindungi Kemudian melakukan pemajuan Dan terakhir Mereka melestarikannya Sebagai warisan budaya dunia Yang dimiliki oleh Republik Indonesia Tercinta Sesuai dengan tujuan peringatan Hari Warisan Dunia dan Hari Buku Dunia Masyarakat diajak untuk lebih mencintai Dan melestarikan situs dan cagar budaya Nusantara Dan juga gemar membaca buku Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk saat ini Namun untuk anak cucu kita Agar lebih menghargai sejarah Lebih terbuka jendela ilmunya lewat buku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! , lose! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.